Zaman rungkawe, nangen-nangen yang di busu penak, seneng Begitu di busu malah saya penuang diceritani Kabeh wah ruwet 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 Heh? Nengen no? Kira-kira nak jendengkan duit-duit, kira-kira milih nge sedekah apa nge berubat Nge sedekah rasah ditabung, sedekah ke Masih yang nge muli, lu kita nge jagan-jagan nak buat menawang ku, nak apa-apa, nak apa-apa tenan ku awamu Nanti kawana apa-apa tenan, memang soalnya emas buk persiap nongko Buk siap nonggu loroh, buk siap nonggu musibah Musibahnya teko tenan, lorohnya teko tenan Nenek buatan usah mikir ngotan ikunggu sedekah, segala macam bentuk Gitu Nanti seandainya gak punya apapun yang diberikan musibah Allah, cobaan Allah Nanti akan ada rezekinya untuk menyelesaikan musibah ini Akan ada jalan keluarnya yang Allah berikan untuk apa Untuk menyelesaikan cobaan ini tadi akan ada, gak mungkin gak ada Setiap Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya Setiap Allah berikan cobaan, ujian, pasti Allah berikan solusi Solusi manusia hidup di alam dunia Solusi segala macam bentuk persoalan hidup manusia Baik itu bermasalah tentang kesehatan Tentang rezeki Tentang habluminanas Perselisihan Apapun Solusinya apa? Kur'an 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 ini solusi lengkap tentang alam dunia dan isinya Tapi kita jauh apa dekat sama kur'an? Jauh apa dekat sama kur'an? Jauh Jangan tau pabrik Ngerti pabrik Jangan pabrik Ya pabrik Pabrik, pabrik Produsen Pabrik ini kan pencipta Ya Yang menciptakan Honda Pabrik Honda ini menciptakan ada Vario Ada Kalau mobil ya ada apa itu namanya? Brio Ada mobilio Jazz Kalau sepeda motor itu tadi Vario Segala macam Yamaha juga mengeluarkan produknya produsen Setiap produsen dia mengeluarkan produk Dia mengeluarkan buku panduan Ada panduan perawatannya enggak? Loh kita ini ciptaannya siapa? Produknya siapa? Buku panduannya apa? Coba kira-kira nyenengan kok ini produsennya Honda Itu Ada satu coro ini Itu kuanyar jadir Itu Olinya ganti sekian kilometer Pakenya oli ini Bensinnya pakenya Ini Under drill-nya Spare part-nya Ini Kok nyenengan gak nurut aturan kui kira-kira Ini mobil ini kendaraannya awet Itu jebol Jebol Sama dengan kita Jangan Apapun ini Makan minum Kulu Was robu Walatus ribu Makan Minum Berlebihan Dada penyakit Tenang Makan kakin Darah tinggi Menceng manis Kolesterol Asam urat Ini penyebabnya apa? Penyebabnya makan yang berle Pola makan yang tidak apa? Baik Tidur diatur semua Allah Wa ja'alna naharo Subhatan Gini Allah jadikan siang ini kalian untuk mencari nafkah Pertubaran Wa ja'alna layla Nanti Allah jadikan malam Ini tadi kalian untuk isti Istirahat Mu'nu sindi walik Awani turuh Mengini kerju Semuanya diatur sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Gha Karim Di dalam uswah baginda Nabi Muhammad SAW Ketika kita ini sebagai produknya Allah terus ngikuti buku panduannya Allah Ya Ngikuti teknisinya Allah Ini ku baginda Nabi Wah selesai urusan kita baik semua Urusan kita baik semua Kesehatan kita baik semua yang akan diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah karena kita lari semua daripada aturannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya hidup ini jadi masalah semuanya Gitu Duit-duit masalah Pemenerak di duit Zaman rungkawe Nangan-nangan di buju penak Seneng Begitu di buju malah saban wong diceritani Kabeh Oh ruwet 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 Terus artinya lah ini tadi Kita tidak mampu memahami apa Apa yang jadi keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita tidak mampu memahami Ketentuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus janis yang bener pilih Jani rak duit kepingin duit Kok giliran duit tadi Masalah Zaman durung duit gitu Eh tenang Adem Ayem Mbak tonggo Kuyuk Rukun Mbak dulur perhatian Nih Zamaah gak tau ketinggalan Ketinggalan Begitu duit HP anyar Dwi mobil anyar Nengah kedudukannya Rezekinya tanpa HP Bukan cuman lali tonggone Lali dulure Lali jamaahnya Malah jadinya apa ahli maksia Dan agak sengotan ikunya Maka jangan pernah lari Jangan pernah meninggalkan Apapun yang menjadi Menjadi hidayah Petunjuknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun kita belum mampu menikmati Menikmati ibadah yang kita lakukan Meskipun kita belum mampu menikmati Amal-amal yang kita kerjakan Tapi jangan Jangan pernah tidak yakin Yakin Suatu saat kita pasti akan menue buahnya Suatu saat kita pasti akan menue hasilnya Daripada apa? Daripada sholat kita Daripada sedekah kita Daripada amalia-amalia Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Terima kasih